Pada video kali ini, saya akan melakukan pretreatment dengan pretreatment merek E-Mesh Armor. Nah, pretreatment E-Mesh Armor datang dari pabriknya dalam kondisi sudah siap pakai, jadi tidak usah diencerkan. Nah, dari pabriknya juga E-Mesh Armor ini tidak terlalu gampang mengendap. Akan tetapi, sebaiknya kita kocok dulu aja sebelum dipakai. Kita kocok dulu sebelum dipakai. Sudah, kita tinggal tuang ke spray gun. Nah, yang ter pertama kita akan tuang 15 mili dulu. Saya takerin pakai suntikan. 10 mili. 5 mili lagi. Oke, kita tinggal semprot ke kaosnya. Sekarang kita semprot 15 mili pertamanya. Baik, saya set halus supaya kita bisa semprot seluruh bagiannya dengan rata. Sekarang kita... Sebelum press, kita ratakan dulu dengan kuas. Nah, sudah rata. Terus kita press. Oke, sekarang kita mau press untuk 15 mili pertamanya. Kita lapiskan kertas teflon yang sudah dilap bersih sebelumnya. Setelah itu, tekanan mesin pressnya kita keraskan. Sekitar 3-4 putaran. Terus tinggal kita press. Kita press 30 detik satu kali. Suhu 167 derajat celcius. Baik, sudah 30 detik. Kita angkat. Nah, untuk angkat kertas teflonnya, kita tarik satu arah. Dari atas ke bawah. Seperti arah kita kuas tadi. Terus kita semprot lagi. Untuk 15 mili keduanya. Baik, kaos yang sudah semprot 15 mili pertama, kita mau semprot lagi 15 mili keduanya. Kita taruh. Terus kita isi seperikannya 15 mili lagi. Baik, kita isi 15 mili keduanya. Sekarang kering. 10. Terus 5 lagi. Oke, kita semprot 15 mili keduanya. Kita semprot 15 mili kedua. Saya set springnya halus supaya bisa semprot semuanya dengan rata. Oke, setelah itu kita ratakan lagi, baik kuas. Satu arah, atas ke bawah. Oke, kita bisa lihat hasil pertirmennya sudah rata semua. Terus kita press 30 detik dua kali. Nah, ini semprotan 15 mili yang kedua. Kita press lagi. Kertas teflonnya dilap bersih dulu. Lalu kita press, tekanan keras juga. Kita press 30 detik dua kali. Sudah 30 detik. Kita angkat. Untuk cabut kertas teflonnya, satu arah, atas ke bawah, sesuai arah kuasnya tadi. Kita biarkan uapnya keluar dulu. Oke, setelah itu kita press sekali lagi. 30 detik. Baik, sudah 30 detik. Perhatikan, cabut kertas teflonnya satu arah, atas ke bawah, sesuai arah kuas. Berarti teman-teman selesai, taus sudah siap dicetak. Nah, sekarang saya akan cetak kaos yang sudah kita pre-treatment dengan pre-treatment image armor tadi. Untuk printer yang saya gunakan, Epson 1390. Tinta putihnya saya pakai tinta putih Hobby Print, made in Jepang. Watan selesai, ya? T Geoff. Tinta putih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putihnya juga solid padat